Apakah sholat yang kita tinggalkan secara sengaja, itu harus kita ganti? Dan juga, sebagaimana sholat-sholat yang sebelum kita hijrah itu, Ustadz, yang sudah bertahun-tahun, itu juga apakah kita harus ganti, Ustadz? Secara umum, sholat yang kita tinggalkan secara sengaja, tentunya wajib diganti. Ya, wajib diganti, karena sholat itu wajib. Tidak ada uzur, ketika kita tinggalkan dengan sengaja dan dalam keadaan tidak ada uzur apapun, maka sholat itu wajib diganti. Namun, kadang, sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, bahwasannya kita meninggalkan sholat itu bertahun-tahun lamanya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar, akhirnya kita sadar, kita bertahun-tahun kepada Allah SWT. Maka kita katakan, sholat-sholat yang ditinggalkan itu tidak perlu dikodok. Karena banyaknya, dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya, At-tahun-tahun itu tajubu maqoblah. Jadi, tobat yang nasuhah, yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT itu menghapus kesalahan-kesalahan yang lewat. Sebagaimana seorang muslim, seorang yang non-muslim yang kemudian bersyahadat, maka kesalahan-kesalahan selama ia tidak berislam itu dihapuskan dengan keislamannya. Begitu pula seorang muslim yang lalai di masa-masa lampau, kemudian dia menuntut ilmu dan bertobat kepada Allah SWT dengan tobat yang sungguh-sungguh, maka kelalaian-kelalaian di masa lalu insyaAllah akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT dengan syarat tentunya, dengan kita berusaha untuk beristiqomah, istiqomah dengan ibadah, dengan perintah-perintah Allah SWT, konsisten dengan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Jadi kesimpulannya, ketika ada sholat yang kita tinggalkan, kemudian kita masih bisa hitung, ini sholat yang ini, 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 ini bisa dihitung, maka ini wajib untuk dikodohi. Adapun sholat-sholat yang telah lewat, yang bertahun-tahun kita tinggalkan, maka cukup dengan tobat nasuhah, memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, tidak perlu untuk kemudian diganti, karena kalau mau diganti, bagaimana ya, bisa memberatkan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih.